Salam kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih karena sudah datang ke channel ini saya harap pencerahan saya kali ini dapat memberi sedikit manfaat kepada kawan-kawan yang ada di luar sana dan kawan-kawan yang menonton di channel saya ini saya harap ini manfaat sekali karena saya kalau nak mengundi ataupun saya nak melihat parti politik ini saya melihat dari dua sisi ini yaitu pejuang parti dan pejuang rakyat kenapa tema saya seperti itu? karena dia berkisahnya seperti ini pejuang parti menggunakan rakyat pejuang rakyat dia menggunakan parti beza kan? oke, kita pergi kepada pejuang parti pejuang parti ini mereka menggunakan rakyat untuk menghidupkan parti dia bila parti mereka berkuasa kekuasaan ini mereka gunakan untuk kepentingan pribadi apa yang kita lihat berlaku hari ini mereka sebenarnya adalah pejuang parti hanya berjuang untuk parti mereka ini untuk mengukuhkan kekuatan parti mereka ini tonggak mereka untuk supaya rakyat di bawah ini masih dalam keadaan yang sama yang penting parti mereka kukuh bila parti mereka kukuh ini mereka boleh menjajah seluruh negara dengan berbagai-berbagai isu tidak apa karena mereka perjuangkan parti mereka disambil mereka perjuangkan parti mereka apa benefit yang kita akan dapat? kerosakan akan berlaku ini pasti karena mereka yang ada di pejuang parti ini tadi adalah orang yang rakus ini kalau menurut saya orang yang rakus ini adalah daripada segi kuasa berbagai-bagai lah penyalahguna kuasa semua ada ini bezanya pada saya mungkin teori saya ini salah tetapi kalau kawan-kawan pahami inilah pejuang parti namanya kalau saya nilaikan oke macam itulah namanya kalau menurut saya oke saya pergi ke pejuang rakyat pejuang rakyat ini bezanya dia menggunakan parti kenapa dia menggunakan parti karena platform dia untuk membantu rakyat adalah daripada parti daripada parti yang dia menang ini tadi dia boleh memerintah kalau dia memerintah baru dia boleh membantu rakyat jadi kita harus melihat kenapa saya lebih kepada tokoh Dato' Si Anu Ibrahim kerana dia adalah pejuang rakyat dia menggunakan parti dia iaitu PKR bertujuan untuk menunjukkan kepada rakyat atau membukakan minda rakyat bahawanya begini yang berlaku di Malaysia ini jika tanpa Dato' Si Anu Ibrahim dengan kes yang apa yang orang lakukan kepada dia hari ini kita tidak tahu apa yang berlaku di Malaysia ini jadi dari sisi itu saya melihat inilah namanya pejuang rakyat jadi saya memilih dia sebagai orang yang saya fikir layak untuk menjadi pejuang rakyat ini penangan peribadi saya jadi kalau kawan-kawan rasa apa yang saya kata ini salah mungkin ada betulnya yang teman-teman lain fikirkan tetapi apa yang saya lihat inilah perbezaan yang sangat ketara perjuang parti menggunakan rakyat perjuang rakyat menggunakan parti ini sangat beza dan apa yang kita lihat hari ini memang betul-betul berlaku seperti apa yang saya katakan ini jadi sekarang ini kita memilih harus memilih dengan betul inilah waktunya nanti waktu pihan raya kita lihat apakah orang ini pejuang parti ataupun pejuang rakyat kalau dia pejuang rakyat dia menggunakan parti dia nah ini yang kita nak jangan orang itu pejuangkan parti menggunakan rakyat jadi kita ingat di situ apa yang berlaku hari ini sebenarnya yang ada mereka perjuangkan parti mereka sebab itu apapun nak terjadi mereka tidak peduli yang penting parti mereka yang nak sengsara rakyat itu tidak penting yang penting aku boleh hidup kroni aku boleh hidup ketua-ketua bahagian aku boleh kaya dan sebagainya so saya harap kawan-kawan paham di situ so saya harap ini manfaat walaupun sedikit yang saya nak ceritakan tentang hal pejuang parti dan pejuang rakyat ini so oke itu saja yang saya dapat huraikan hari ini so sedikit manfaat daripada saya kawan-kawan saya sharekan di sini so thank you ya kawan-kawan karena sudah datang ke channel ini oke thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati